Oleh Presiden dan Birokrasi Eksekutif, dia di-screening layak nggak jadi Kapolri. Badan intelijen melapor, ini melapor, dan sebagainya. Fit, bikinlah surat Presiden ke DPR, ya kan, bahwa ini orang layak menjadi Kapolri. Satu-satunya calon waktu itu, saya ingat gitu. Pada saat surat itu mulai dibuat oleh Presiden, datang ke DPR, saya ditelepon oleh seorang petinggi KPK. Bang, bantu kita bang, bantu apa, saya bilang. Kita mau melawan merah, saya kaget juga kan, melawan merah maksudnya apa? Ini, ini, Presiden ngotot katanya, kirim PG, karena ditekan nama Ibu Mega, katanya gitu ngomongnya. Masa ya ini orang? Saya bilang, eh, saya bilang itu orang, Anda belum periksa, jangan jadikan tersangka. Bahaya, saya bilang, oh nggak bang, buktinya banyak banget, kita udah punya alirannya segala macam gitu. Nggak bisa, saya bilang, Anda belum periksa orang, jangan, saya bilang gitu. Bang, bantu ya bang, pokoknya bantu kita ini, kita mau kerja gitu. Saya bilang, nggak bisa, saya bilang gitu. Udah dia tutup telpon, eh bener. Begitu surat masuk DPR, dia tersangkakan Budi Gunawan, tanpa pemeriksaan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Febby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Hari Tribuners, tanggal 31 Mei 2021 yang lalu, di akun seorang politisi muncul sebuah surat terbuka. Bunyinya cukup menggelitik. Otak besar bicarakan ide, otak sedang bicarakan peristiwa, otak kecil bicarakan orang. Nah, bereaksi berlebihan membuat kalian ketahuan bahwa selama ini memang lembaga penegak hukum itu telah lama menjadi lembaga politik yang penuh intrik dan persaingan. Dan seterusnya. Kalimat dalam surat terbuka ini disusun oleh seorang politisi yang sekarang bergabung di Partai Gelura Indonesia, Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bang Fahri, ini surat terbuka Anda ini menggelitik. Bisa dijelaskan, Bang. Makna dibalik surat terbuka Anda yang sangat tajam. Ya, sekarang kita sudah sebenarnya pensiun. Sebenarnya ingin tidak terlalu aktif gitu, merespon peristiwa ya. Sebab itu juga kritik gitu. Tapi saya merasa bahwa transformasi di pemberantasan korupsi secara umum juga menentukan transformasi satu bangsa, menuju demokrasi gitu. Itu sebabnya saya lihat begitu ada finalisasi dari transformasi di tubuh KPK, gitu. Ada keributan, ya saya berpikir saya ada kewajiban untuk bicara. Saya juga dikritik sama teman, kenapa diam? Anda kan yang ketuk palu gitu kan. Saya bilang yaudah, saya bicara lah gitu. Nah, saya mengkritik, akhirnya saya menulis lah untuk teman-teman kita semua, ya satu generasi yang sudah lama di KPK itu. Kita mengeritik, apa kita mencoba mengingatkan lah bahwa KPK itu sedang bertransformasi dari lembaga yang menurut saya super, apa namanya ya. Saya pakai kata liar aja gitu ya, super liar gitu, menjadi lembaga yang terintegrasi dengan sistem kita, sistem peradilan pidana, sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan, itu yang kita integrasikan. Nah, jadi karena itulah saya ingatkan teman-teman, sadarilah bahwa ini transformasi yang panjang gitu. Kalau kita baca soal KPK dan pemberantasan korupsi kan, kalau ibarat baca buku nggak boleh baca dari bab akhir, dia harus dibaca dari bab awal, bagaimana semua ini terakumulasi menjadi sekarang gitu. Oke, Bang, di sini ini ada kalimat yang menurut saya perlu dijelaskan. Otak kalian sudah nggak kuat, otak kalian sudah nggak mampu di medan. Ini, kalau mau berpolitik ada tiga medan baru, LSM, media, dan parpol. Maksudnya apa ini, Pak? Iya, saya termasuk pengeritik bahwa KPK itu kemudian menjelma menjadi lembaga, apa namanya, advokasi gitu. Jadi, ideologinya itu namanya crime control, ya kan. Kemudian, itu yang menyebabkan mereka menjadi kurang prosedural dan kurang menghormati, apa namanya, aturan-aturan yang baku. Saya banyak sekali lah kalau soal ini, saya udah nulis beberapa buku soal ini, ada temuan BPK yang hari pertama Pak Presiden jadi Presiden, dan saya ingatkan, saya kasih itu laporan BPK-nya. Ya, menurut saya ini laporan BPK yang menyebabkan Hadi Purnomo jadi tersangsa, gitu. Waktu itu Hadi Purnomo jadi... Waktu itu Hadi Purnomo jadi ketua BPK. Jadi, yang begini-begini ini saya tahu ini, bahwa apa namanya, ini adalah power struggle, gitu. Dari satu entitas, gitu. Nah, mereka tuh akhirnya tumbuh menjadi bermentalitas NGO. Oke. Jadi, tidak bermentalitas negara, gitu loh. Padahal menurut saya, KPK itu adalah organisasi yang dibuat, ya, mengumpulkan segala potensi baik anak bangsa, untuk mengimajinasi bagaimana sebuah bangsa itu keluar dari jebakan masa lalu, yaitu otoritarianisme dan korupsi, lalu menuju masa depan menjadi negara demokrasi dan bebas korupsi, gitu. Nah, itu memerlukan otak. Iya, iya. Tapi kawan-kawan tuh saya lihat kok pakai otot terus, gitu loh. Jadi, yang diapresiasi tuh, wah tahun ini tangkepan kita sekian banyak. Loh, itu salah. Kalau pakai otak justru yang ditangkep semakin nggak ada, sebab sistemnya diperbaiki, gitu. Tapi ini nggak. Tahun lalu kita tangkep sekian, tahun ini kita... Wah, ini gimana kayak berburu di kebun binatang. Nah, saya nggak cocok. Sebagai generasi demokrasi, nggak cocok dengan cara berpikir begitu. Jadi, ada penghubungkan sikap mentalnya kayak LSM, gitu, kira-kira. Iya, akhirnya begitu, kan. Terus, di sini ada media. Apa yang dimaksud media? Jadi, kalau Anda menjadi penegak hukum, Anda tuh kan harus tertib. Bahkan kalau menurut saya ya, kan saya memahami filsafat hukum tuh, hukum tuh punya Tuhan. Karena dia punya Tuhan, perangai Anda itu harus mendekati sifat-sifat Tuhan, gitu loh. Nggak boleh provokatif, gampang terprovokasi, ya kan. Nggak boleh nggak menghargai aturan. Nah, kalau Anda di ruang media, NGO, itu kan ruang bebas. Iya kan? Anda menginvestigasi metodenya ada di Anda. Mana bisa kita ngatur media menginvestigasi melalui satu projustisia, ya kan, hukum acara, hukum apa, kan nggak bisa. Makanya media itu lebih cenderung kita atur pakai etik, gitu loh. Karena itu soal cita rasa saja, gitu kan. Nah, kalau di penegak hukum nggak boleh begitu, Anda harus tertib. Nggak harus menang, ya. Nggak harus benar. Kita ini manusia biasa. Kadang-kadang kita kalah. Dalam investigasi, di tengah jalan kita menemukan ternyata tidak cukup alat bukti. Kita keluarkan SP3. Nah, di KPK yang teman-teman itu nggak setuju SP3 ditiadakan, gitu loh. Nah, itu yang nggak benar dong. Cara berpikir hukum itu harus ada SP3. Di mana di dunia ini ada penegakan hukum tanpa SP3, kan, mustahil itu. Bang, Bang Fahri, Anda ini oleh banyak orang dianggap sebagai pengkritik utama KPK. Sebenarnya dalam benak Anda, apakah rule of the game yang baru terkait dengan KPK yang tertuang dalam undang-undang KPK yang baru, lengkap dengan dewas dan adanya kewenangan untuk SP3, apakah itu menurut Bang Fahri sudah on the track? Ya, tidak semua sempurna, tapi ini kan mengupayakan, mengintegrasi, kan gini ya, kalau kita baca undang-undang lama dulu ya, undang-undang 30 tahun 2020 kan, ada dua paling tidak di sana. Pertama, definisi dari pemberantasan korupsi, karena ini namanya kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan. Itu kata-kata di dalam undang-undang lama yang belum diubah di undang-undang baru. Jadi ini serangkaian tindakan pencegahan, jadi kata mulainya itu pencegahan. Karena kita berharap negara nggak ada korupsi lagi, gitu loh. Nah, lalu kemudian dipertimbangannya disebutkan, bahwa karena kepolisian dan kejaksaan belum efektif dalam memberantas korupsi, maka diperlukan sebuah lembaga baru, gitu loh. Jadi sebenarnya tujuannya mengefektifkan polisi dan jaksa. Ini yang saya laporkan ke Pak Jokowi, saya bilang, Pak, kalau Bapak baca pengalaman kita itu sama dengan Korea Selatan. Korea Selatan cuma 6 tahun, dia berhenti. Kita ini sudah belasan tahun nggak mau berhenti beginian ini, saya bilang begitu. Nah, di Korea Selatan itu salah satu doktrinnya itu yang menyebabkan mereka transformatif ya. Kita tahu ekonomi mereka booming dan seterusnya, dan seterusnya inovasinya meningkat. Itu karena mereka mengatakan, pemberantasan korupsi akan gagal apabila kita gagal segera menyerahkan penindakan kepada kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini yang kita ini nggak melakukan itu. Kita menikmati kalau ada lembaga jenggo kayak begini, tiap hari ada tangkapan, wah ada geledah lagi, wah. Itu kita sibuk sama dengan sukses, saya bilang begitu, kan. Iya, iya, iya. Kelihatan kerja kalau dianggap sibuk, gitu loh. Sukses belum tentu. Nah, itu kita itu. Makanya kita ini, ini undang-undang ini, auto-kritik juga lah kepada penonton, gitu loh. Penonton tuh jangan senangnya ngeliat yang ditangkep aja, tapi senang dong ngeliat keadaan tuh sudah nggak ada korupsinya. Itu harusnya yang ditagi, gitu. Bang Fahri, barusan ini ada ribut-ribut mengenai alih status pegawai KPK dari semula bukan ASN menjadi aparat sipil negara. Menurut Bang Fahri, apakah ada hubungan arah posisi mereka sebagai ASN dengan keindependensian lembaganya, Pak? Ya, karena kan begini, definisi independen ini yang harus digugat juga. Karena kan seolah-olah itu menjadi syarat bagi terbentuknya, apa namanya, sistem anti korupsi. Ya, kalau begitu nanti kita akan ngomong DPR aja ya, lembaga yang dipilih oleh rakyat dan harusnya independen, ya pegawainya juga ASN. Itu satu ya? Ya, ya hakim juga demikian. Peradilan yang independen, tapi faktanya juga pegawainya adalah ASN. Gitu. Polisi juga demikian. Penegak hukum juga harus independen juga dong, polisi. Penyidik di Polri kan juga harus independen. Tapi ASN. Kalau begitu bicaranya, nanti semua tidak di-ASN kan. Ya kan? Kalau begitu polisi jangan ASN, kejaksaan jangan ASN. Pengadilan. Pengadilan jangan ASN. Kan kalau berpikirnya begitu kan nanti independensi definisinya itu. Independensi itu tidak diletakkan, orang itu keluar dari negara. Enggak dong. Dia harus tetap berada dalam negara dan membangun independensinya dengan sistem yang mereka bangun gitu loh. Kan ada itu, ya kan? Prinsip-prinsip apakah aturan, apakah etika, dan sebagainya itu kita bisa bangun demikian gitu. Jadi saya kira mengintegrasikan KPK atau pegawai KPK ke dalam ASN itu adalah satu keniscayaan supaya mereka juga belajar mengintegrasikan lembaga lain dalam keadaannya seperti itu tetap independen gitu. Terkait dengan alih status menjadi ASN ada satu syarat bahwa ada yang namanya tes wawasan kebangsaan. yang kemudian menjadi kontroversi karena ada sekitar 75 orang yang dinyatakan tidak lulus. Bang Fahri melihat fenomena ini kayak apa sebenarnya? Adanya tes wawasan kebangsaan yang kemudian menjadi persoalan. Saya tidak memahami anunya ya. Karena itu sudah teknis sekali ya. Tetapi kan tes-tes seperti itu biasanya tes reaksi kejiwaan. Reaksi kejiwaan, ya. Harusnya kan orang dites itu kalau dia mau menjadi penegak hukum itu kan dia harus dingin. Dia harus tidak boleh mudah terprovokasi. Dia tidak boleh apa namanya goncang oleh tekanan. Dan mungkin pertanyaan itu ada unsur tekanan yang agak invasif kepada pribadi kita. Ya menekan dan sebagainya. Suruh milih antara Pancasila atau Al-Quran misalnya. Itu bukan berarti bahwa kalau Anda milih Pancasila benar Anda milih Quran Anda salah. Bukan begitu. Tapi Anda mau dicek sikap Anda kalau ada dilema seperti ini gimana gitu. Itu kan menandakan apa namanya jiwa kita keteguhan dan sebagainya kan. Itu yang mungkin diuji. Tapi saya tidak ikut gitu ya. Dan itu terserah saja kalau ada yang berlebihan tentu harus dievaluasi dan tentu ada lembaga yang mengevaluasi. Sebab saya kan mendengar sekarang ini akibat dari undang-undang ini semua lembaga negara ikut terlibat. Kalau dulu KPK ngerekrut pegawainya sendiri bikin keputusan tentang pegawainya sendiri sistem pengajian sendiri ini semua jadi temuan BPK waktu itu. Sekarang kan dia harus mengintegrasikan diri makanya yang merekrut juga kan badan kepegawaian negara kan. Jadi saya kira itu sudah merupakan integrasi kerja sistem. Gitu ya itu wajar saja. Wajar saja. Oke Bang Fahri sejak kapan ini sebenarnya Anda merasa gerah dengan praktek atau situasi yang terjadi di KPK ini? Banyak sebenarnya karena sebagiannya kan juga saya alami saya melihat begitu gimana sih orang-orang itu menjadi menyimpang gitu loh setelah masuk di dalam gitu. Apa yang paling memicu sikap kritis Anda ini apa Bang? Orang itu jadi berubah di dalam itu. Makanya saya mengatakan KPK lama itu merusak orang. jadi orang berteman jadi orangnya itu nggak mau berteman gitu kan. Orang itu eksklusif. Itu ada pegawai KPK kemana-mana nggak mau dikasih hidangan gitu. Jadi kita nggak bisa jadi manusia lagi gitu. Bahkan teman-teman itu kemudian begitu menjadi komisioner libido kekuasaannya naik. Ada yang pingin mencapai apa namanya tangga politik tertentu dan sebagainya. Dan itu membuat dia berubah. Menurut saya saya punya keyakinan bahwa ada masalah dalam undang-undang yang dibuat dalam suasana perang suasana transformat sepat transisi dan saya sering mengatakan Presidennya Ibu Mega nggak setuju dengan undang-undang ini. Menterinya yang membaca apa namanya amanat Presiden waktu undang-undang disahkan Pak Yusril. Coba lihat catatan kritis Pak Yusril. Bahkan saya masih ingat pidato itu mengingatkan bahwa KPK ini bisa menjelma dari powerholder yang dasyat. Ketua timnya Prof. Romli pengeritik KPK. Anggota timnya itu Prof. Andi Hamza. Semua nggak setuju apalagi yang di geng-geng DPR itu. Sebagainya juga jadi korban dari undang-undang ini. Jadi memang udah banyak lah sebenarnya analisis. Cuman kita ini kan waktu itu kan mau menciptakan holy cow. Jadi kan teorinya itu. Jadi sapi suci sapi suci supaya kita ini bisa nyembah gitu loh. Akhirnya kesalahannya kita nggak mau ungkap. Semua kesalahannya nggak boleh kita perlihatkan kepada orang. Padahal banyak kesalahannya. Merekayasa kasus, mengintimidasi orang, menjebak, macam-macam lah itu banyak sekali. Kan kita pernah bikin angket di DPR ada laporannya itu seribu halaman itu terungkap semua disitu. Orang mulai bernyanyi waktu itu. Tapi mesti takut sebab kalau orang itu nyimpang dikit dikembangkan. Ya kan? Kasus ini gagal cari kasus ini. Terus begitu. Jadi hukum itu berintegrasi juga dengan ideologi investigasi jurnalisme. Ya, ya. Yang penting dapat berita gitu loh. Nah itu yang berbahaya kan. Karena hukum kan nggak boleh begitu. Kalau dalam hukum itu filsafatnya lebih baik salah membebaskan daripada salah menghukum. Bahkan lebih baik salah membebaskan seribu daripada salah menghukum satu. Satu orang yang tidak bersalah. Jadi apa namanya Indubio Pro Reo kan. Jadi beda prinsipnya itu. Tapi kita masuk ideologi balas dendam dan sebagainya ya akhirnya terbalik ideologinya. Lebih baik salah apa namanya lebih baik salah menghukum daripada salah membebaskan. Bang Wahri ini dalam catatan sejarahnya ada setidaknya 300 kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK dan majoriti dari mereka akhirnya dihukum bersalah. Apakah menurut Bang Fahri fenomena ini bukan sesuatu? Fenomena kerusakan sistem. Maksudnya apa? Kepala daerah itu gajinya 6 juta. Waktu dia pilkada dia ngebayarnya bisa-bisa ada yang ratusan miliar. Coba pakai nalar aja kalau pakai ilmu KPK otak itu kita nalar kenapa ini terjadi. Maka kita potong akarnya. Jadi jangan kemudian semua orang ditangkap. Sebab ini kerusakan sistem kan? Jadi orang terima gaji 6 juta per bulan. Tapi ongkos jadi pejabatnya itu ratusan miliar. Minimal puluhan miliar atau dibayain cukong. Iya kan? Kalau dibayain cukong dia nanti serving di cukong. Kan kira-kira begitu. Kan otak kita mesti main. Kalau otak-otot atau otot bilang ah kita tangkap. Karena dia pasti minta uang kemana-mana. Tangkap. Dengerin omongannya. Dia pasti lagi minta sama cukong itu. Tangkap. Wah bangga tepuk tangan. Kalau otak gitu ya otaknya mikir ini apa? Ini adalah apa namanya lingkaran setan. Saya potong di akarnya. Ngomong sama presiden ngomong sama DPR Bos ini masalah. Cukup sudah. Ini sudah belasan tahun kita nanggap orang. Nggak bener ini. Potong ini. Biaya pemilu yang rendah. Paksa supaya ada undang-undang yang mengatur pembiayaan pemilu yang lebih rigid. Ini sebenarnya teori di mana-mana dipakai di seluruh dunia. Tapi di kita nggak mau. Nggak mau ini dipotong akarnya. Seolah-olah tambah banyak kasus tambah sukses. Kan ini yang saya dari dulu sakit memikirkannya gitu. Tapi nggak ada pendukung. Saya pernah ya waktu itu saya mengumumkan diri waktu saya mau maju jadi anggota DPR ya. Saya bilang saya nggak punya uang tapi saya sebagai anggota DPR mau mengumumkan sumbangan publik buat saya. Saya disambut sama pimpinan KPK langsung. Pejabat yang minta sumbangan dari publik itu gratifikasi dan boleh ditangkap langsung. Makanya kan kebanyakan anggota DPR kan atau pejabat kan begitu dia pemilu jual tanah jual rumah iya kan nanti kalau sukses tetangganya bilang Alhamdulillah gitu. Kalau gagal biasanya jadi gila tuh. Kalau sukses tetangganya bilang Alhamdulillah bisa kembali modal. Apa itu bisa kembali modal? Disuruh nyari uang karena dia waktu pemilu dulu ngeluarin duit banyak. Kan ini kan siklosetan namanya ini gitu kan. Tapi nggak mau diselesaikan gitu loh. Jadi cara kita melihat masalah itu bukan pada peristiwanya atau pada kejadiannya gitu tapi pada akarnya. Disinilah perlu perdebatan ide sebenarnya bahwa kita bisa. Masa Singapura bisa kita nggak bisa? Masa bahkan sekarang itu indeks apa namanya persepsi korupsinya Timor Leste sudah di atas kita coba. Kok kita mau menghina diri kita seolah-olah kita bangsa yang nggak sanggup. Makanya saya bilang kalau saya jadi presiden setahun korupsi saya hilangin. Bisa kok itu soal gampang kok. Tapi pakai akal jangan pakai otot gitu. Bang di antara yang lembaga-lembaga penekah hukum ini kan kita mesti harus tetap tadi abang sebutkan bahwa satu titik nanti KPK akan menjadi suatu monster dan itu menurut abang sendiri sudah terjadi. Di satu sisi ada dua lembaga penekah hukum yaitu Polri dan Kejaksaan. Apa sudah saatnya sih sebenarnya kewenangan itu diserahkan sepenuhnya kepada tugasnya KPK itu untuk nyiapin itu ya untuk nyiapin itu makanya kalau kita baca undang-undangnya itu kan ya serang apa namanya definisi pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan lalu kemudian di apa namanya menimbangnya mengatakan karena belum efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi artinya dari siapkan kan lalu di pasal-pasal disebutkan apa namanya keharusan supervisi supervisi koordinasi monitoring ini semua tindakan pencegahan yang SDMnya itu minim di KPK karena menganggap ngintip ada amplop top tangkap wah masuk koran akan ada efek jerang gak ada yang begitu teori itu ini bukan negara otoriter kalau di negara otoriter mungkin itu terjadi di partai komunis Cina ada orang polit biru atau siapa pegawai diambil satu di depan umum di jedor dikasih lihat orang semua efek jerah ini negara demokrasi semua orang bebas nah ini yang ini kan saya bilang dari dulu kalau mau berantas korupsi pakai otak jangan pakai otot gak bisa gak ketemu nah itu yang gak dikerjakan jadi sebenarnya malah justru tugas KPK untuk nyiapin pulih sama dan kalau saya jadi presiden kalau jadi presiden ya eh KPK saya kasih waktu ya kerjasama sama saya lima tahun atau empat tahun ya saya kita selesaikan masalah ini saya gak mau ada lagi masalah di kepolisian rekomendasi anda apa saya akan kerjakan gitu dong harusnya kan ngomong sama presiden enggak ini diintip ya kan orang-orang makin dekat dengan presiden itu yang mau ditahan tuh menteri kena gitu terus kita bilang terus siapa lagi yang punya moral nih toko agama udah kena menteri sudah kena hakim kena polisi kena jaksa kena lalu kita menjadi frustrasi apa masih bisa ada harapan kepada negara padahal kita ini sebagai lembaga negara rakyat berdoa kepada kita ngasih harapan bahwa negara itu akan tambah baik kita nunjukin bahwa negara tambah busuk di luar negeri presidennya pidato come to my country invest to my country di negaranya orang ditangkap setiap hari apa kata investor bohong tuh presiden katanya gitu suruh kita datang ke negaranya malingnya kebanyakan ngapain gua kesitu kan ini itu logikanya ya 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 bang di seburuk-buruknya lembaga ini menurut apa tentu ada positif ada gak sih nilai positifnya nah dari tadi kan kita ngomong negatif ada gak setitik positif di tubuh saya tuh tidak mau mempersonalisasi karena itu saya kan melihat negara sebagai keseluruhan sistem gitu kalau kita membaca pasal 27 itu negara memerlukan kesatuan dia harus ada satu hukumnya yang dihormati karena itu jalur kepada institusi yang dihormati itu harus memberikan jaminan kepastian gitu kalau sebuah lembaga menciptakan kepastian karena terintegrasi bekerjasama dengan yang lain yang itu yang kita harus hormati kalau kita harus menghorgai di KPK itu satu semangatnya baik oh gitu ya dari awal semangatnya baik tapi betapa banyak orang yang semangatnya baik udungnya jadi jelek kenapa? karena dia gak membangun sistem makanya itu jangan menganggap diri paling hebat ya kan cuman apa namanya kita yang baik yang lain gak baik itu gak boleh begitu kita harus rendah hati masalah ini begitu banyak karena itu kita harus merakit kekuatan kita bersama-sama menghadapi masalah ini saya sering kasih contoh presiden tuh ngongkos milihnya itu 25 triliun seluruh komisioner KPK itu ngongkos milih cuma 800 juta rakyat tuh percayanya kepada presiden kasih kewenangannya itu kekuatan kepada presiden kalau presiden gak dipakai ya rusak atau dalam hal ini kalau KPK menganggap dia yang memperbaiki presiden yang merusak ya daya rusak presiden lebih tinggi dong makanya presiden harus diajak gitu loh dalam konteks ini pengaruh presiden ada di Dewan Pengawas ya? sekarang di Dewan Pengawas tapi Dewan Pengawasnya kan berkelas almarhum Partijo Pak Tumpak itu orang-orang maestro itu orang-orang KPK awal gitu Pak Alyono juga itu orang MK itu ngerti ketatanegaraan Sam Sudin Haris Albertin Enda seorang hakim yang fenomenal kurang apa lagi sebenarnya ini sudah jalan tinggal di integrasi satu lagi misalnya audit KPK kan gak suka audit gak suka audit dia lebih suka ngintip itu yang saya bilang kalau Anda mau menguji kemampuan Anda investigatif dan melacak korupsi dalam pengertian yang sebenarnya Anda harus hormati audit ini gak audit gak dihormati ngintip dihormati makanya waktu ngintip ketemunya amplop tapi kalau Anda audit yang Anda hormati Anda ketemu korupsi disimpan dimana dialihkan kemana pakai audit dengan tujuan tertentu ada audit investigatif itu yang dipakai dalam negara demokrasi ini gak ngintip nyari amplop Singapura dollar US dollar susah sekarang makin banyak lagi duitnya diginiin di depan KPK itu pameran itu gak benar itu investigasi itu gunanya ada supreme auditor auditor kita itu ngaudit PBB ngaudit lembaga atom internasional masa kita gak menghormati untuk mengaudit diri kita sendiri mereka independen kok itu cara kerja yang benar bang Fahri serang menyebut bahwa sebenarnya oknum-oknum di lembaga itu tak kalah bobrok dengan para koruptor gimana itu bang ya karena menurut saya memakai lembaga untuk popularitas pribadi memakai lembaga apa namanya untuk berpolitik memakai lembaga untuk yang saya sering katakan mengkorupsi imajinasi publik itu juga kejahatan karena itu saya saya kan sering bilang di KPK itu kita diminta untuk apa namanya tidak boleh conflict of interest tapi setiap ada pimpinan KPK bermasalah conference impersnya di kantor KPK lawyernya ngantor di kantor KPK loh itu conflict of interest dong anda siapa kok bisa-bisanya yang lain diminta jangan conflict of interest tapi setiap ada masalah di KPK ada demo disitu ya kan pegawainya demo lu gimana kalau mabus polri pegawainya demo apa gak kacau republik ini kenapa kalau KPK boleh demo yang lain gak boleh demo ya kan nah ini ini kekacauan-kekacauan yang sudah jadi benar dianggapnya gitu loh termasuk konspirasi dan korupsi juga yang terjadi akhirnya dan itu menurut saya akan terbuka kan kita ngalamin ya kan kan kawan saya kan banyak di dalam penjara saya kan ngomong juga padahal saya sudah berhubungan dengan si ini saya udah sekarang mulai terbongkar tuh siapa tuh si AKP AKP tuh yang dia bilang katanya dia udah terima uang selama menjadi penyidik 10,8 miliar apa katanya tadi itu masih artinya ada manusia tuh pakai kurva normal ada orang yang baik banget di kanan itu kayak melekat sedikit ada orang yang jahat banget kayak iblis ada sedikit manusia tuh normal jadi kalau di kompolisian ada penjahat di KPK pasti ada penjahat juga di partai ada penjahat juga normal nah cuman kita cara mengatur kehidupan ini kita mengatur supaya yang normal ini yang banyak sama yang mungkin ekstrim baik yang ini dikurangi kan begitu cara bekerja tapi menganggap di KPK itu malaikat semua ya gak mungkin lah pasti banyak masalah juga disitu justru manusia itu mulai jadi masalah kalau dia menganggap dirinya melekat gitu loh kalau menurut Bang Fahri lembaga KPK ini sebaiknya sampai kapan? harusnya dikasih waktu menurut istimasi Anda sebenarnya lembaga ini harusnya sebagai lembaga ad hoc ad hoc itu kan bukan lembaga permanen ya kapan harus berakhir? kalau saya ya harusnya presiden tuh panggil KPK lalu dia bilang eh saya membaca undang-undang ini bahwa tugas Anda sebenarnya kan memperbaiki polisi dan kejaksaan sekarang saya yang memimpin polisi dan kejaksaan Anda sekarang terintegrasi dalam sistem kita saya kasih waktu ya Anda berkoordinasi sama saya kita perbaiki kepolisian dan kejaksaan setelah itu Anda bubar kalau menurut saya sih Indonesia memerlukan lembaga komplain Indonesia memerlukan peradilan etika gitu loh malah saya punya pikiran KAI sebetulnya dijadikan peradilan etika umum bagi penyelenggara negara gitu loh yang lebih masif gitu itu yang diperlukan ke depan gitu karena court of ethics ini serang menjadi trend juga gitu loh bagaimana membangun cita rasa pejabat negara supaya sadar dengan amanahnya tidak main-main tidak conflict of interest ya kan ngobjek dan sebagainya itu yang harus diatur gitu loh nah ini harusnya ide besar yang didiskusikan dengan presiden supaya kita jangan tuh kayak gak ada rencana gitu terus aja begitu terus aja begitu gak ada henti-hentinya padahal masalah bisa diselesaikan korupsi bisa diselesaikan terlalu banyak negara di Asia Tenggara ini yang korupsinya tuh sudah bisa dibilang-hilang ini penyakit lama ya kan tinggi tidaknya peradaban sebuah bangsa itu dilihat kalau penyakit lama bisa hilang dulu orang punya penyakit kolera lama-lama penyakit kolera hilang kenapa? karena kita udah ketemu obatnya gitu loh dulu banyak orang bisul saya lihat itu sekarang orang bisul sudah sedikit lepra lepra hilang kenapa? peradaban perobatan naik nah ini ada korupsi kok gak hilang-hilang peradaban kita rendah ini bisa kita selesaikan Bang menurut Anda apa pengaruhnya? ribut-ribut Anda dalam konteks pegawai KPK yang tidak lolos di dalam tes kebawasan kebangsaan ini efeknya apa Pak? ya kalau menurut saya ini efek logis dari atau ini akibat logis dari perubahan revisi lah gitu karena ini kan akhirnya akan lebih transparan Anda bayangkan sekarang ada lembaga pengawas yang sangat independen dan kemudian bisa dipakai untuk ngontrol kelakuan dari para pegawai nah mereka akan lebih transparan lebih bertanggung jawab lah dan kerjanya itu lebih benar gitu lebih terintegrasi dengan lembaga lain gitu saya berharap KPK akan lebih baik dan dengan lebih baik ini akan menuntaskan kerjaan mereka terutama yang berefek positif kepada polisi dan kejaksaan gitu Bang kalau boleh saya tanya ini apakah Anda pernah punya pengalaman buruk secara pribadi dengan KPK atau orang-orang yang ada di kalangan KPK saya pernah menjadi stafnya Profesor Rohmin tahun 2000 ya tahun 2000an lah waktu saya menjadi belum menjadi pejabat gitu lalu beliau pindah bikin departemen baru ya diperintahkan oleh undang-undang bikin departemen baru departemen baru dengan segala macam hal yang tidak standar dia sebagai pejabat negara rupanya di tengah jalan sebagai pejabat baru itu dia banyak mengumpulkan ya sumbangan begitu perpindahan sebuah institusi nah rupanya kita bekerja disitu juga diberikan gaji dengan metode seperti itu saya bukan pejabat saya kan gak ngerti kan karena slip gaji bukan pejabat dengan pejabat itu kan beda begitu waktu beliau diperiksa saya ikut diperiksa tapi dari situ saya memang mempelajari apa yang terjadi dengan KPK jadi di KPK itu penghakiman moral itu tinggi sekali jadi ad hominem itu menyerang orang itu sangat dominan disana makanya sistem tidak terlalu di concern kenapa satu peristiwa muncul tapi yang penting adalah bagaimana agar orang itu di attack berkali-kali sehingga kemampuannya untuk melawan hilang termasuk di attack masalah-masalah pribadi yang gak ada korelasi yang gak ada korelasinya soal hidup orang soal kamar belakang orang itu yang menurut saya salah saya ngikutin terus sampai saya bisa menemukan misalnya saya terakhir mau cerita kasus Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan kan Wakapolri oleh presiden dan birokrasi eksekutif dia di screening layak gak jadi Kapolri badan intelijen melapor ini melapor dan sebagainya fit bikinlah surat presiden ke DPR ya kan bahwa ini orang layak menjadi Kapolri satu-satunya calon waktu itu saya ingat gitu pada saat surat itu mulai dibuat oleh presiden datang ke DPR saya ditelepon oleh seorang petinggi KPK bang bantu kita bang bantu apa saya bilang kita mau melawan merah saya kaget juga kan melawan merah maksudnya apa ini ini presiden ngotot katanya kirim karena ditekan nama Ibu Mega katanya gitu ngomongnya masa ya ini orang saya bilang eh saya bilang itu orang anda belum periksa jangan jadikan tersangka bahaya saya bilang oh enggak bang buktinya banyak banget kita udah punya alirannya segala macam gitu gak bisa saya bilang anda belum periksa orang jangan saya bilang gitu bang bantu ya bang pokoknya bantu kita ini kita mau kerja gitu saya bilang gak bisa saya bilang gitu udah dia tutup telpon eh bener begitu surat masuk DPR dia tersangkakan Budi Gunawan tanpa pemeriksaan loh saya bilang nih orang kena batunya nih orang gitu lihat aja saya bilang bener di DPR Budi Gunawan dipilih aklamasi oleh Komisi Tiga karena memang dia nongkrongin DPR paling banyak dia berkomunikasi dengan DPR selama ini gitu loh udah tapi ini orang udah jadi tersangka kan aklamasi dia datang ke pengadilan dia pra-peradilan jadi eksekutif lolos legislatif lolos judikatif dia menang pra-peradilan tiga-tiganya eksekutif legislatif judikatif dia menang tapi apa yang terjadi Budi Gunawan di gerilya lobby sana suruh toko ngomong media segala macam akhirnya presiden gak berani melantik orang yang oleh tiga lembaga negara cabang kekuasaan itu sudah diisahkan puas mereka Budi Gunawan gak jadi apa namanya Kaburi sampai sekarang Pak Budi Gunawan Pak Labid sekarang kalau Anda mau memakai semangat KPK yang benar apa yang Anda lakukan coba berpolitik dan saya cek-cek oh rupanya ada persaingan begini ini ingin jadi pejabat ini jadi saya terus terang undang-undang KPK yang lama itu banyak sekali merusak kawan kita dan terimalah undang-undang baru ini ini lagi ngobatin nih teman-teman kita yang mentalnya itu pengen one man show kalau sudah jadi pimpinan KPK saya ini yang ditakutin koruptor saya yang bisa nanggap koruptor begitu kelakuannya tunjuk dada nah pejabat negara itu gak boleh begitu semakin besar kekuasaan kita semakin menunduk semakin rendah hati kolaboratif dengan yang lain sebab gak ada pekerjaan bisa kita selesaikan sendiri negara terlalu besar untuk diurus sendiri nah itulah saya kira harapan saya mudah-mudahan teman-teman di KPK yang baru 1.271 orang yang baru dilantik ini sadar gitu loh ini kerja kolaborasi gak bisa kerja sendiri oke bang ini satu closing statement bang boleh gak atau bisa gak abang memberi nasihat kepada 1.271 pegawai KPK yang sekarang jadi ASN boleh dong sebagai surat tokoh memberikan nasihat biar jalan ke depannya ini lebih baik saya juga sudah menulis semacam apa namanya surat terbuka ya kepada mereka gitu pertama saya percaya tentang generasi baru generasinya novel dan kawan-kawani generasi tua yang menurut saya juga sudah terkontaminasi oleh cara kerja lama yang tidak efektif negara tidak mengakhiri era transisinya gitu ya orang ditangkap tambah banyak sistemnya tambah goncang dan sistemnya itu tidak percaya diri kalau kita mengeluhkan kelambatan pelayanan birokrasi dan investasi di negara ini salah satunya adalah karena kepercayaan diri yang rendah dari para pejabat merasa tidak dihormati merasa kerja dengan negara itu tidak mulia gitu nah kita harus sebenarnya sama-sama mengangkat kemuliaan kepercayaan diri negara supaya dia bisa tampil dengan percaya diri untuk melayani rakyat melayani publik memberikan mereka dengan kepastian keadilan dan kesejahteraan gitu loh nah itu maka nasihat saya adalah sadari itu kalian generasi baru yang saya percaya mereka bisa lebih efektif karena mentalitas generasi sekarang dengan teknologi yang muncul dan sebagainya itu mentalitasnya kolaborasi hanya kolaborasi yang bisa membuat semua orang punya kontribusi memperbaiki negara jangan ada yang mengatakan hanya dia yang memperbaiki negara hanya dia yang memberantas korupsi itu tidak sehat bagi sebuah bangsa semua harus merasa ada jasanya dan ada gunanya di republik ini oke tribuner sebelum kita akhiri ngobrol kita dengan bang Fahri saya ingin membacakan kelanjutan dari surat terbuka bang Fahri menarik ada tempat bagi pribadi-pribadi seperti kalian yang gak mau diatur dan tidak suka dikangkangi aturan jadilah politisi dunia bebas merdeka jadi aktivis bisnis atau politisi lebih cocok karena dunianya adalah dunia persaingan tidak teratur di politik orang bersaing untuk menang kadang aturan nomor belakang di dunia pendekat hukum kita tidak harus menang yang penting tegakkan aturan terima kasih bang Fahri atas ngobrol kita kesempatan hari ini moga-moga ada gunanya tidak semua kritik tidak semua tudingan negatif tetapi juga bisa menjadi masukan buat kita saya Fahri Mahindra undur diri terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Siap Sampai jumpa Sampai jumpa